Batu merah delima, kegunaan, asal-usul adalah salah satu batu yang dipercaya oleh sebagian orang memiliki kekuatan magis. Batu ini juga dikenal sebagai batu yang memiliki nilai seni dan nilai prestis yang sangat tinggi. Banyak orang mencari batu yang sangat langka ini dengan berbagai tujuan. Ada yang hanya sekedar dijadikan koleksi. Ada pula yang memiliki tujuan-tujuan komersial dari pemanfaatan kegunaan batu merah delima yang ditinjau dari sisi spiritual. Berikut ini kita akan membahas batu yang berharga sangat mahal ini mulai dari asal-usulnya. Kegunaan, cara merawat, cara mendapatkan, dan cara membedakan antara yang asli dan yang palsu. Berasal dari biji buah delima yang membatu. Pendapat ini didasari pada temuan beberapa fosil biji delima yang membatu dan setelah digerinda berubah menjadi batu MD. Tidak semua batu merah delima hasil dari penghalusan biji delima ini memiliki kekuatan spiritual. Karena hal tersebut tergantung dari seberapa tua umur fosil biji tersebut. Batu merah delima asli umumnya sangat sulit diperoleh karena jumlahnya sangat terbatas. Penguasa zaman kerajaan Hindu-Buddha biasanya memiliki batu merah delima yang asli. Sebut saja pati gajah mada, joko tingkis, dan prabu air langga. Diketahui sangat suka dengan jenis batu yang satu ini. Asal-usul batu merah delima. Gus Simon, pengasuh salah satu ponpes di Surabaya, mengatakan bahwa batu merah delima mulai ada sejak zaman Nabi Sulaiman A. S. Batu ini dikaruniakan oleh Allah SWT langsung kepada Nabi Sulaiman. Dan oleh Nabi diberikan kepada istri yang sangat dicintainya yaitu Ratu Balkis. Namun, di tangan Balkis batu ini menghilang ketika tengah dalam perjalanan. Dan sejak saat itu batu yang hilang ini banyak dicari orang karena dipercaya mampu meningkatkan. Kewibawaan. Kepercayaan orang-orang Myanmar menyebutkan bahwa batu merah delima berasal dari sebuah bukit yang terletak di kawasan pertambangan Mogok. Di kawasan tersebut pada sekitar abad ke-6 Masehi pernah ditemukan sebuah bongkahan batu merah delima besar dengan berat total 32 kg. Hingga saat ini, penambangan batu merah delima di sana masih terus berlangsung. Karena beberapa batu merah delima berukuran kecil juga masih sering ditemukan. Batu-batu ini tergolong batu merah delima aspal. Asli karena tidak memiliki kekuatan spiritual seperti batu MD pada umumnya. Mendapatkan atau memiliki batu merah delima bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Batu ini hanya dapat diperoleh oleh mereka yang menerima pulung atau keistimewaan dari Sang Maha Kuasa. Batu ini biasanya akan menemui sendiri calon pemiliknya melalui pertanda seperti mimpi untuk dapat diambil di tempat tertentu atau langsung hadir di hadapan orang tersebut. Orang-orang yang berhati kotor tidak mungkin dapat memperoleh batu ini. Karena hanya orang-orang yang berjiwa bersihlah yang mungkin bisa memilikinya. Sebagian orang memiliki batu merah delima juga karena diwariskan dari nenek moyang mereka. Biasanya, mereka masih keturunan dari punggawa kerajaan di masa silam. Proses pewarisan pun tidak sembarangan. Karena si batu akan memilih sendiri pengasuhnya dari keturunan-keturunan pemiliknya yang ada. Batu merah delima yang diperoleh dari pewarisan. Biasanya sangat jarang ditemukan karena umumnya batu ini akan menghilang dengan sendirinya bila Pewaris tidak berhati suci dan berbudi baik. Sebagian orang juga mengaku-ngaku dapat memperoleh batu merah delima dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun hal ini sangat mustahil bisa dilakukan karena memperoleh batu merah delima yang aslihanya dapat dilakukan oleh orang-orang sekelas wali yang tidak memiliki sifat sombong dan takabur. Orang yang mengaku memiliki kesaktian tentu adalah orang takabut yang tak mungkin batu merah delima mau mendekatinya. Hal lain dimungkinkan bila batu yang diperoleh adalah batu merah delima palsu berisi jenkelas. Tempe yang tidak akan bisa memberi manfaat kecuali mudorotnya saja. Batu merah delima juga dapat diperoleh dengan cara membelinya. Meskipun hal ini sangat bertentangan dengan hak spiritual batu tersebut. Namun jual-beli batu merah delima masih berlangsung hingga saat ini. Biasanya pemilik batu merah delima tidaklah akan mau menjual batu merah delima asli yang dimilikinya karena hal tersebut sama saja dengan ia menjual saudara kandungnya sendiri. Membedakan batu merah delima asli Dengan harganya yang tergolong sangat mahal dan jumlah peminatnya yang cukup tinggi. Banyak sekali oknum-oknum yang mencoba membuat merah delima tiruan dari campuran beberapa bahan kimia seperti posfor, kalsium, karbon, dan magnesium. Oleh karena itu, Anda perlu jeli ketika akan membeli batu mulia yang satu ini. Beberapa indikator yang dapat menjadi acuan dalam membedakan batu merah delima yang asli dengan yang asli antara lain. Batu merah delima yang asli biasanya berukuran kecil seperti biji delima. Warna batu merah delima asli nyaris merah pekat dengan tanpa adanya gelembung di bagian dalamnya. Batu MD asli akan mampu memendarkan bias merah dalam radius yang cukup jauh. Batu merah delima yang asli bila direndam dalam air akan membiaskan warna merah darah dalam waktu yang cukup lama, sedangkan batu yang palsu. Sintesis Jika direndam, semakin lama bias warna merah darahnya akan semakin memudar karena kandungan posfornya semakin sedikit gelas tempat rendaman batu merah delima tidak akan mempandi tembak maupun disilet. Merah delima memiliki enam ster ketika disorot. Memiliki tingkat kekerasan dengan indeks sembilan, dan berbentuk bulat oval. Kegunaan batu merah delima dan cara merawatnya Harganya yang cukup mahal tentu akan sebanding dengan manfaat dan kegunaan memiliki batu merah delima ini. Berikut ini adalah beberapa kegunaan batu merah delima ditinjau dari sisi spiritualis. Menghadirkan berkah dan hidayah yang berlimpah melalui terpancarnya karisma diri. Rejeki berlipat ganda, keluarga yang sakinah, serta derajat yang tinggi. Penolak bala dan guna-guna Obat dari berbagai jenis penyakit dan obat awet muda. Kegunaan dan manfaat dari batu merah delima tersebut hanya dapat diperoleh jika batu merah delima dirawat dengan benar. Lalu bagaimana cara merawatnya? Sebenarnya perawatan bantu MD bukanlah dengan memberinya sesaji atau mencucinya dengan air bunga. Setaman seperti benda pusaka lainnya. Perawatan demikian adalah perawatan yang menjerumuskan Anda ke dalam kesirikan yang nyata. Merawat batu merah delima justru dilakukan secara spiritual dengan menjaga diri pemiliknya agar tetap berbudi baik dan tidak memiliki penyakit hati. Dengan menjaga dirinya sendiri insya Allah batu MD tidak akan hilang dan tetap akan memberi manfaat. Yang banyak inilah batu merah delima. Kegunaan, asal usul, subscribe di Puang Barania.